New Media atau Media Baru adalah perkembangan teknologi komunikasi yang dalam sejarahnya telah memperluas jangkauan komunikasi manusia. New Media sebagai teknologi komunikasi dapat memfasilitasi dan memungkinkan untuk terjadinya interaktifitas antara pengguna dan informasi. Lalu bagaimana tanggapan mereka mengenai manfaat dari New Media bagi kota Banjarmasin? Manfaat media bagi kota Banjarmasin dari apa yang saya lihat dan saya rasakan sangat banyak. Salah satunya dalam lapangan pekerjaan. Contohnya adalah aplikasi Ojek Online di mana semua orang dapat menjadi tukang Ojek Online tanpa minimal pendidikan dan juga syarat-syarat yang memberatkan. Selain itu Ojek Online juga sangat membantu aktivitas masyarakat di Banjarmasin. Karena dapat kita lihat di setiap sudut kota Banjarmasin pasti ada saja tukang Ojek Online. Berarti masyarakat Banjarmasin sangat menggunakan jasa Ojek Online tersebut. Baik seperti yang sudah disebutkan oleh Anissa tadi. Betul sekali bahwasannya manfaat dari New Media bagi Banjarmasin itu cukup banyak. Salah satunya adalah dalam hal promosi bisnis. Di Banjarmasin sendiri ada banyak sekali usaha-usaha atau peluang usaha yang mempromosikan produk mereka. Baik berupa barang ataupun jasa melalui media sosial. Yang mana media sosial sendiri merupakan salah satu bentuk dari New Media. Menariknya di Banjarmasin sendiri promosi dari bisnis yang dilakukan lewat media sosial tidak hanya dilakukan oleh pembisnis yang sudah mapan. Tapi juga dilakukan oleh pembisnis-pembisnis yang masih muda atau pemula. Namun menurut saya dari hal ini bisa dikatakan bahwasannya New Media bisa menjadi motivasi bagi anak-anak muda untuk lebih kreatif dalam membuka peluang usaha. Manfaat New Media di Kota Banjarmasin khususnya pada bidang pelayanan publik. Aku sebagai orang yang tinggal di Banjarmasin merasa ini inovasi yang sudah cukup bagus meskipun dalam beberapa bagian ada yang perlu diperbaiki. Dalam bidang pelayanan publik seperti pencatatan sipit, pendudukan, administrasi atau apapun itu. Dengan menggunakannya media, kita sebagai masyarakat dapat membuat waktu atau tenaga kita menjadi lebih hemat. Efisiensi lah bahasanya. Oke, kalau menurut aku manfaat dari media literasi digital untuk Kota Banjarmasin khususnya pada pelayanan publik. Contohnya itu seperti adanya disediakan fasilitas umum yang bisa digunakan oleh masyarakat Banjarmasin untuk mengadukan kelupesahnya tentang masalah sosial. Misalnya itu seperti adanya pelayanan online lapor.co.id ataupun melalui SMS. Jadi masyarakat Banjarmasin itu bisa melaporkan kalau kesalahannya tentang masalah sosial seperti rusaknya fasilitas umum ataupun pelayanan yang lambat di Kota Banjarmasin. Nah, disitu masyarakat bisa melaporkan semuanya. Jadi menurut saya itu adalah penerapan media literasi digital untuk Banjarmasin itu sudah positif dan bagus banget. Bermanfaat new media bagi Kota Banjarmasin di bidang pariwisata. Itu bakal membantu banget untuk Banjarmasin mempromosikan wisatanya ke orang-orang mancanegara atau orang-orang luar Kalimantan. Jadi Banjarmasin bisa dibantu oleh konten-konten creator, terutama orang Banjarmasin sendiri. Dia bisa membuat sebuah konten yang dapat mempromosikan wisata yang ada di kotanya. Jadi sangat bermanfaat untuk pariwisata yang ada di Banjarmasin. Nah, kalau menurut saya contohnya seperti pasar terapung di mana new media menjadi sarang informasi dan promosi yang bertujuan membuka peluang usaha bisnis pariwisata. Jadi selain membuka bisnis jasa pariwisata juga memberikan keuntungan bagi wisatawan berupa informasi kualitas layanan dan pengalaman yang menarik. Kami di Banjar ya, di Banjar ini sejak 2017 sudah ada nganya smart city. Setahu pujir itu bagian problem dari pemerintah yang kembangkan menjadi ke tahun 2020 atau 2030. Kita banyak-banyak fasilitas-fasilitas yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kita banyak-banyak fasilitas yang ada di Banjarmasin yang sudah ada kerasan manfaatnya itu ya dari layanan publik yang berbasis online. Manfaatnya sendiri itu ya pertama mempersingkat waktu, jarak, biaya, biaya yang berbasis masyarakat kita. Jadi lebih efisiensi waktu, biaya apa segala macam, lebih memiliki keuntungan di situ. Jadang-kadangnya ada dua dibukanya dari spasi dinding aja, gue klotok kah? Gue klotok. Waktu itu kamu sudah jualan lagi, biasanya bisa kawan, ya kalau kamu bisa percaya klotok-klotok untuk kisah sungai. Lawan itu salah satunya lawan di pemerintahan kota seorang hantu, ya tadi anak menerapkan ekonomi kreatif yang berbasis online. Sebenarnya sudah manfaatnya, tapi segala apa, biasanya membuka lapangan yang ada di sini, supaya lebih merata lah. Meningkatkan kesejahteraan. Ya, angka kesejahteraan dengan orang Banjar sendiri gitu nah. Kan kita sudah ada layanan web gratis loh di beberapa titik sudut kota Banjarmasin, ya ini nah. Dari kem sorang, apa gerang manfaatnya juga bagian warga Banjarmasin. Nah kalau kita jadi berpendidikan lah, gimana ya. Oh, jadi anu lah. Kases upong masyid lebih mudah lah. Bujol katanya, bujol katanya. Sehingga menjaga literasi masyarakat lah, ya lebih depan teknologi yang ada masuk ke sini tuh yang anak dikembangkan oleh pemerintah itu anu tuh di transportasi online. Kenapa transportasi online nih, kenapa jadi bahasanya diberapiskan pemerintah juga. Ya itu di lebih keeficien waktu, mempermudah masyarakat Banjarmasin sendiri gitu. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa manfaat dari new media bagi kota Banjarmasin dinilai cukup besar. Mengingat banyaknya jumlah masyarakat yang telah menggunakan dan memanfaatkan new media. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.